Dari dalam negeri, kondisi industri manufaktur nampak semakin membaik pada akhir tahun 2020. IHS Market mencatat Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2020 sebesar 51,3 atau naik dari 50,6 pada November 2020. Dalam survei tersebut, memang ditunjukkan kalau perbaikan kinerja manufaktur Indonesia didorong oleh peningkatan pesanan baru, melanjutkan tren peningkatan pada November 2020. Seperti diketahui, permintaan baru sempat tersendat akibat COVID-19. Di tengah berita positif tersebut, IHS Market menyorori terkait beberapa hal yang masih menjadi kelemahan industri manufaktur di akhir tahun lalu. IHS Market menilai tingkat kapasitas di sektor manufaktur masih rendah, sehingga terjadi penurunan ketenaga kerjaan lebih lanjut. Dengguan disebabkan oleh pandemi diperkirakan masih ada, namun para produsen masih yakin dengan prospek bisnis di tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan kembali memperpanjang pemerintah sosial berskala besar atau PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif hingga 17 Januari 2021 atau dua pekan. Sebelumnya sempat ada khawatiran bahwa Pemprov DKI akan memperlakukan rem darurat atau PSBB total yang pernah berlaku sebelumnya. Kebijakan untuk memperpanjang PSBB masa transisi ini tertuang pada keputusan Gubernur atau Kepgup nomor 1295 tahun 2020, di mana pada perpanjangan PSBB masa transisi kali ini, fokus Pemprov DKI yang ini menekan penambahan kasus, salah satunya yang diakibatkan libur Natal dan tahun baru 2021. Berdasarkan data yang diimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, per 2 Januari 2021, kasus aktif di Jakarta mencapai 15.471 kasus, meningkat 18 persen dari dua pekan sebelumnya di 20 Desember 2020.